Ria Ricis sempat mentransfer uang senilai 500 juta rupiah kepada teku Rian suaminya saat itu. Transferan ini pula yang kemudian membuat teku Rian berubah sikap. Dalam isi putusan dijelaskan jika teku Rian sempat mendiamkan Ria Ricis selama seminggu. Di mana alasan teku Rian mendiamkan Ria Ricis lantaran tidak memiliki uang. Tergugat juga juga pernah mendiamkan penggugat kurang-kurang lebih sampai satu minggu dengan alasan tidak punya uang. Isi amar putusan cerai Ria Ricis dan teku Rian dikutip tribunews.com, Senin, 6 Mei 2024. Hingga akhirnya Ria Ricis memberikan uang kepada teku Rian senilai 500 juta rupiah melalui sang kakak Shindi Putri. Dijelaskan jika uang tersebut dikirimkan kepada teku Rian sebagai pembayaran uang kerjaan. Sampai akhirnya penggugat berinisiatif mentransfer uang untuk tergugat 500 juta rupiah melalui saksi 2 untuk diteruskan kepada tergugat dengan alasan uang kerjaan dari band, lanjut isi putusan tersebut. Kemudian usai uang tersebut diterima, teku Rian disebut langsung mengubah sikap dan perlakuannya kepada Ria Ricis menjadi lebih baik dari biasanya. Yang kemudian tergugat berubah sikap menjadi baik kepada pengugat, tutur isi putusan. Namun dalam isi putusan tersebut teku Rian sudah menjawabnya. Pria kelahiran Aceh itu tidak menampik jika diberikan uang oleh Ricis. Tergugat, teku Rian tidak menafikan uang transferan tersebut benar adanya, tetapi itu adalah hasil kerja keras tergugat selama ini. Uang tersebut kemudian adalah hasil kerja teku Rian. Tergugat membantu usaha Kak Shindi dan memang sudah ada hitungan dan hasil yang harus dibagi kepada tergugat sewajarnya, itu bunyi bantahan teku Rian. Kemudian sikap diam teku Rian kepada Ria Ricis dilakukan lantaran sang istri dianggap tidak menghormati sang suami. Ada statement of work, SOE, untuk memposting semua pekerjaan dari Kak Shindi. Jadi tidak bisa pengugat, Ria Ricis, mengklaim hal tersebut. Demikian info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.